Iya, sesuai dengan material ini kan? Iya, tentang Seng Lila menggabar cinta dengan adu-adu. Silahkan. Halo. 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 Sudah siang? Iya. Hari nama sendiri. Karena saya ingat di sini ada ujah-ujah yang berjalan segera mengelaskan. Kita berjalan bersama-sama hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inang bagilah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pujian yang lebih Allah yang telah mempertemukan memang satu tangan kita hari ini di sini. Suafatan zaman tercuba untuk memimpin terbaik, keadaan terbaik, suami terbaik, manusia terbaik sepanjang zaman. Nabi Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, masyarakat perasaan pada daripada peningkutnya yang hari ini zaman. Senang sekali. Selamat pagi sudah hadir, hari ini di sini ketemu teman-teman semua. Yang asli dari Lopok, Lajumpan Tanah. Yang dari luar NTB, hari ini hadir di sini. Dari luar Lopok, Madara. Mobilitasnya asli Lopok dan asli Madara. Dan mayoritasnya masih tidak terlalu. Makanya sekarang ada yang kedua. Yang usiannya di bawah 20 tahun, Lajumpan Tanah. Usianya di bawah 20 tahun, jangan lakukan 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 lakukan. Yang usianya di bawah 20 tahun, berbualah, Jumat Tanah. Yang usianya rambat 21, 25 tahun. Siang usianya di atas 20 tahun. Yang sudah menikah. Oke Oke Tiga 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 Udah papa Yang target Tiga Kalau saya bilang tahun ini Padahal tahun ini masih ada 2 Desember Dan bagi tiga tahun ini Cuma tamannya Masih ada 2 Desember Semangat Oke Oke Yang akhirnya kesini Dalam keadaan setiap pernikahan Coba cuman tamannya Nah Ini 50% nya Kita akan siap menuka 50% nya Insya Allah Siap misi teman jadi singal Dengan hari dahulu Dalam keadaan kondisi siap menikah Artinya sepulang dari Sekitar hari Anda sudah siap ngajak Ta'ahun atau dimajak ta'ahun Sudah siap menghibah Atau dihibah Itu pengertian siap Tapi hari ini insya Allah Kita akan coba pelajar kembali Tentang persiapan lainnya Sehingga kalau yang masih lagi laku Nanti bisa meninjakin Karena kesadarannya Kalau yang sudah siap Insya Allah semakin siap Sudah setuju? Baik Baik Soal materi tanika Setiap apa yang kita lakukan Dicatat Dalam hati pikiran kita Dalam tulisan yang terpenting adalah Niat Niat kita salah Kesanannya sama Kenapa nikah? Karena aku Sudah terlomposan Sekitar Ada Kenapa nikah Seperti terlomposannya sendiri Kenapa nikah? Aku pikir bahwa Berarti aku selalu menjadikan Memang Memangnya menikah itu Tidak ada kejian Bahagiannya Dan Bahagian itu bukan karena menikah Tapi karena bahagian Terus Sekarang di sini Bisa terlompoknya dia? Bisa 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 Bahagian Bisa Teman-teman Panidia Omay Kepala Gia Bisa bersyukur kepada Ranggiannya Siapa Menikah Ada kejian Itu nanti Bayangnya ya Nikah ini Semuanya setelah memikir Ternyata banyak kejian Akhirnya Woi pergi Jangan keluar Belum saja ada penyujian, tiba-tiba saja lari dari masalah, lari dari kenyataan Ketika niat salah, ketika niat salah, aku aku selesai nanti salah Ketika aku melihat hati, niat menikam, karena ikut-ikutan Kenapa menikam? Aku gak tahu ya, kos niat Saya dalam hidup, aku gak tahu Melihatnya, penyujung, penyujung, penyujung Kapan yang bantuan bayi saya kan? Gak ngerti mas Nih, jok, selang-selang Lampakan yang bantuan saya bagi saya, bapan saya bagi orang yang sudah bahagia dari pasangan Anda nikah akhirnya karena ikut-ikutan Kepat nikah karena populasi Makanya anak-anak bayi itu bukan provokator Anda yang datang di luar ini, luar dari sini, bikah, 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 bikah Kepat nikahnya masuk di bawah-bawah utama Kepat kita berkomunikasi sama saya, ini orang beruangnya, berusia saya, Mak, itu kayak bikah Contohnya bisa berterusan sebelumnya Saya bukan berapa orang yang beribad Saya selalu menyampaikan, untuk anda yang berniat, Mereka muda, persiakan, niatkan Ketika menyiatkan dengan kesadaran dengan Allah Mata Allah dilibatkan Ketika dengan kesadaran, apa persiapan? Ketika dengan kesadaran, apa persiapan? Ketika dengan kedua persiap Jadi, di dalam intervokasi Tiba-tiba saja mengambil keputusan Dalam waktu sindikah dan bukan bergesa Gesa Apalagi bikinin belakangan Biasanya memaksakan diri juga Hatihan Di Indonesia banyak ketika kita Bidikan Sehat-sehat-sehat Dan Saya Saya Kenapa 25 tahun Ini Anak penderutur Soalnya Saya Seáng Kerana Sekarang Sedang Sejak SMA saya berprinsip menjadi soal kesinggilaan, meniakkan peningkat di usia muda Banyak persiapan yang masuk, banyak wajah berkumpul tentang pernikahan, ikut seminara pernikahan Waktu itu jamannya belum Bebo Bayu Sekarang, banyak seminara pernikahan Saya ikut seminara untuk mempersiapai diri, karena saya suka ingin menikah di usia muda Saya perlaskan diri, saya jadi sisi pola minggu dia, saya minta ke orang tua, saya cari uang sendiri, saya tinggal Ketika saya akan berusia, saya sudah terima isi menikah dari orang tua Aliasi, makanya di urut saya langsung meninggal menjadi balap yang pertama di angkatan dari saya dan menikah Tapi persiapannya, saya lancor sebelum itu, bukan kamar saya, bukan, 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 bukan siapa Atau sudah menikah, siapa yang menikah disini? Yang target menikah di bawah usia 25 tahun, atau dengan tangan, katakan saya? Ayo! Nah, kita sudah menikah dari 25 tahun Nah, teman-teman, sudah datang kondisi terbarat, karena nanti akhirnya ini disini berarti Enggak semua adalah orang-orang yang siap memantaskan diri kebukan 2 tahun, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, bapak yang ini luluskan, ini tadi Menikah karena apa? Karena Allah? Allah harus ibadah kepada Allah Ini ibadah yang ditutupkan oleh Rasulullah 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 Itu saja kita nyatakan Nyatakan Luluskan Kedua Bagian dari penyempurna ini Tiap adalah Menuntutkan pertanyaan-pertanyaan Tapi jangan lupa tambahin Insya Allah Misalkan tadi 2019 Gandhi Satus Yang akhir nikahnya tahun ini Dan itu juga penumpangan revisi dari tahun lalu Nanti ya saya ingat tahun 2018 jodoh untuk kelihatan Keren bisa lagi Dulu gak ngapain tarjetinya tahun 2007 Alhamdulillah ya saya berjodoh untuk kelihatan Saya revisi tarjet saya Insya Allah Ya Allah Bukan kau pasti kami terdiri doang-doang itu Ya Allah Aku revisi tarjetku 2008 Ya Allah Waktu dengan jodoh dan imun dengan jahat Berkata tujuh di hai histories Saya ingat Mulan-lopo bertahun 2008 Dan tahun ini Alhamdulillah Berekaan tahun ini Berkata tujuh di haiparents dan tahun ke-10 Pemenang-tahun Jadi keuntungan berat Tatiah dari ke-25 Ya Yang ketiga Anda tadi yang sudah teriak siap menikah Sudah siap ngajak ta'arun Dan diajak ta'arun Sudah siap menghitbah dan dihitbah Sudah punya target menikah Langsung komunikasikan kepada orang tua Sampai turun surat izin menikah dari orang tua Jangan pernah melakukan ta'aruh Sebelum diizinkan menikah sama orang tua Teramat banyak orang yang melakukan ta'aruh Belum diizinkan menikah sama ortunya Udah pada setuju Baru komunikasi ortunya gak setuju Saya dulu ngisi acara di Jakarta Ada yang awet yang nangis Padahal udah setuju Orang tua gak setuju Komunikasinya gak berada Menikah itu fase penting di dalam hidup kita Orang tua Kalaupun ada satu pihak Yang paling berkepentingan Yang pantas mengintervensi Yang sangat pantas memberikan masukan Terhadap hidup kita siapa? Orang tua Menikah itu fase penting Apalagi bagi seorang orang tua Ayah atau ibu terutama Ketika anda menikah Mereka menakutkan dua hal Satu Mereka takut anda gak bahagia Karena orang tua itu selalu ingin anaknya bahagia Terus yang kedua apa? Mereka takut di tangan anda Hampir semua orang tua Merasakan demikian Kalau nanti anak saya menikah Kira-kira dia masih ingat sama saya Tidak? Terutama anak laki-laki Karena tidak butuh tanggung jawab anda Ketika sudah Wah nikah Ibu tetap menjadi tanggung jawab anda Lebih hal ibu anda Daripada istri anda Ibu itu takut kehilangan Anak laki-laki Sama anak perempuan juga Takut Jadi gak perhatian Takut kehilangan Makanya Sejak awal Libatkan orang tua Minta restu Minta izin Minta hidup orang tua Kalau perlu nangis Pelung kakinya Ma Itu pengen nikah Insya Allah tahun 2019 Tolong meridui aku Ma Karena aku gak akan pernah bisa bahagia tanpa hidup Kalau ada masalah sama orang tua Selesaikan Minta maaf Sehingga ketika kita menikah Kita gak menyimpan masalah Dengan orang tua Setuju tidak? Setuju Yang pertama tadi luruskan ini Yang kedua Punya target Tambahkan insya Allah Yang ketiga surat izin Meningah Yang keempat Jemput jodohnya Gimana caranya? Gimana caranya? Niatkan Sekarang menjemput jodoh Dengan cara yang Allah Beritur Dengan cara Tak Niatkan tak arung Tak arung adalah Metode Dalam rangka Saling kenal mengenal Selama jangka waktu Tertentu Ditemani oleh Peran Tara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!